untuk row yang kelima satu bentuknya seperti itu caranya pertama kita buat tiga chain kita buat tiga chain satu dua tiga kita tempatkan di sini kemudian kita bikin lima chain satu dua tiga empat lima kita tempatkan di ujung sini oke selanjutnya kita bikin triple crochet kita masukkan di ujung sini kita lakukan ini sebanyak tiga kali ya dalam satu chain ini dua yang ketiga oke terus kemudian kita bikin tiga ah 5 chain satu dua tiga empat lima kita bikin double crochet kita taruh di sini di pertigaan ini double crochet ya guys terus kita triple crochet lagi kita taruh di ujung sini ini kita lakukan ini sebanyak tiga kali oke terus kita taruh di sini single crochet kita bikin selanjutnya bikin lima chain two dua tiga empat lima kita taruh di part ini oke sekarang untuk selanjutnya kita bikin hal yang sama seperti ini di sini terus kita ulang 5 chain terus kita ulang 5 chain lagi di set di sini terus tiga chain di sini baru double crochet seperti 8 double crochet seperti biasanya ya kita lakukan ini ini sampai seputaran ini habis guys untuk row yang ke-52 kita buat seperti itu seperti ini caranya setelah kita bikin triple crochet delapan kali triple ya 8 kali sekarang kita bikin lima chain satu dua tiga empat lima kita double crochet ke chain yang ketiga dari part yang ini jadi satu dua yang ketiga kita double crochet yang ketiga ya seperti itu tarik kita buat double crochet oke terus kita bikin lima chain lagi kita bikin lima chain lagi satu dua tiga empat empat lima kita slip stitch ke part yang di ujung atas ini kita masukkan ke chain yang ketiga dari ujung sini kalau di eyeballing dia pasti ada di tengah-tengah oke kita bikin lima lagi chainnya kita bikin lima jatuhnya semua pasti percis di tengah ya guys soalnya ini kan lima tadi yang chain yang dibawah itu oke kita bikin lagi 5 2 3 4 5 kita slip stitch apa kita single crochet di ujung yang ini yang ketiga dari hitungan dari sini oke kita bikin lima lagi itu dua tiga empat lima double crochet kelima apa ketiga dari ujung yang ini yang di sini hai 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 terus kita bikin lima chain lagi satu dua tiga empat lima kita triple crochet delapan kali di sini Oke Oke jadi bentuknya seperti gitu oke guys ini untuk row yang ke-52 caranya sama dengan yang ini ya yang yang di awal-awal di road 41 jadi caranya yang sama satu jadi caranya yang disini tapi saya cuma bikin satu baris cuman satu double crochet apa satu chain satu double crochet di lompatin satu-satu ini totalnya ada 18 kotak dari ujung sini sampai ujung sini diselesaikan dan diawali dengan 8 double crochet gitu ini untuk row yang ke-53 kita mulai mengurangi mengurangi ini mengurangi ini ya yang 88 double crochet nya mulai kita kurangi kiri satu kanan satu jadi ada tinggal enam caranya seperti ini setapa bentuknya seperti ini caranya kita bikin triple crochet kita bikin triple crochet kita bikin triple crochet lagi kita letakkan ini kan kita yang satu yang terakhir satu enggak perlu dibikin jadi kita langsung bikin triple crochet kita taruh di kotak yang pertama nih kita lihat ini di kotak sini kita bikin triple crochet tuh oke terus kita bikin tiga chain satu dua tiga triple crochet lagi kita masukkan di kotak yang sama di apa chain yang sama yang dibawa kita bikin triple triple half triple crochet jadi kita nggak usah keluarin ini dulu kita bikin triple crochet lagi kita taruh di ini satu ini kita lompatin kita taruh di sebelahnya sini jadi di skip satu kotak kita taruh di situ nah ini kali ini kali kita keluarin ke semuanya kita gabungin oke sekarang kita bikin tiga chain satu dua tiga kita bikin triple crochet lagi kita taruh di chain ini jadi kita membuat segitiga segini sini kita jangan tutup dulu kita bikin triple crochet lagi kita bikin triple crochet lagi kita taruh di lompatin satu kita ke sini seperti itu caranya ya terus baru kita keluarin semuanya oke guys ini kita lakukan terus sampai ujung sini nanti setelah mau deket ke sini nanti saya kembali lagi oke guys ini udah yang mau mencapai yang ujung terakhir di sini karena ini kita tadi apa mau mengurangi 88 double crochet yang di sini berarti mulai saat ini kita kurangin satu yang yang di ujung sini ya caranya ini terakhir kan di sini ya kita bikin tiga chain tiga chain kita bikin triple crochet kita berhentikan di sini kita taruh di sini jangan tutup dulu kita bikin triple crochet lagi kita kita taruh di sini kita taruh di sini di sini ya jadi di kalau yang di ini ini kan 88 double crochet kita taruh di sininya yang bukan yang pertama tapi yang kedua situ triple crochet seperti ini terus kita bikin 6 triple crochet ini udah selesai ini yang kedua ketiga ketiga 4 5 5 5 5 6 6 udah kita berhenti di sini setelah 6 ini nanti kita kembali lagi dengan cara yang pertama yang tadi saya share yang di sini tadi oke jadi tampaknya seperti itu ini udah berkurang satu oke guys guys untuk royang ke-54 yang ke-54 yang ke-54 itu kita ini sama dengan yang 53 cuman bedanya kalau yang ini yang ke-53 ini kita awal dengan ke kesini dulu bikin ke double crochet kalau yang ini kita bikin dulu chainnya kita bikin dua chain baru kita ke double crochet nya caranya sama dengan yang bawah yang ke-51 yang ke-51 tapi yang ke-51 ini kan tadinya cuma ada 18 chain ya kalau yang ini nanti ada 18 kotak kalau yang di atasnya ini kita akan mendapatkan sekitar 20 bukan sekitar ya memang 20 kotak gitu nanti oke guys terus untuk chain berikutnya ke-56 caranya itu nanti bentuknya seperti ini seperti itu caranya pertama ini setelah bikin kita bikin 6 double crochet kita bikin pertama ini tiga satu dua tiga kita taruh di ujung kotak yang satu ini yang pertama setelahnya kita bikin sepuluh satu dua tiga empat lima enam enam tujuh lapan sembilan sepuluh chain sepuluh chain kita lompatin tiga kotak ya satu dua tiga jadi di ujung sini terus for the next kita bikin eh lima satu dua tiga empat lima chain kita lompatin dua kotak satu dua oke guys ini sepuluh buah ke empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh kita lompatin tiga kotak satu dua tiga ke sini oke oke terus kita bikin lagi lima jadi nanti hasilnya seperti itu diawali yang ini sama yang di ujung ini diawali dengan tiga chain terus ini yang dua kiri dan kanan ini sepuluh dilompatin tiga dan ini sepuluh terus ini dan ini itu lima dilompatin dua ini dan ini juga sepuluh dilompatin apa di kotak tiga yang ini di kotak dua seperti itu guys oke guys untuk row yang kelima puluh tujuh kita buat seperti ini ini ada empat ya di setiap partnya dua tiga empat caranya setelah enam double crochet kita bikin double crochet lagi yang kita tempatkan di chain yang sepuluh ini caranya kita pertama bikin empat double crochet eh delapan double crochet satu dua enam empat dua lima enam 7 8 double crochet terus kita bikin tiga chain satu dua tiga double crochetnya juga bikin lagi delapan jadi ada 16 double crochet ya tuh dua tiga empat 5 6 7 8 terus sekarang ini kita selipkan di sini single crochet oke seperti itu terus dilanjutkan di apa space ini caranya sama dengan yang ini nanti kalau sudah di space yang terakhir disininya langsung kayak ini langsung selesai kita langsung masukkan langsung dilanjut ke enam double crochet ke guys untuk next row kita ke row 58 caranya setelah kita bikin triple crochet seperti ini terus kita bikin empat chain empat chain double crochet dua chain double crochet dua chain double crochet dua chain double crochet itu di dalam satu space itu di dalam satu space kemudian ini apa delapan chain misalnya ini ya ini delapan chain terus kita masukkan ke sini terus kita masukkan ke sini itu double crochet ke space ini double crochet kita bikin double crochet double crochet terus kita bikin dua chain double crochet terus kita bikin dua chain double crochet lagi 2 chain double crochet 2 chain double crochet lagi 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 terus kita bikin delapan chain 2 3 4 5 6 7 8 kita langsung bikin double crochet Kita ke next space yang ada di sini dua ini kita bikin satu satu double crochet dua chain satu double crochet dua chain satu double crochet terus kita bikin empat chain dua tiga empat triple crochet langsung ke sini sebanyak tiga triple crochet nah jadinya ntar seperti itu ini row yang ke-59 ya guys seperti ini kita awali dengan kita akhiri dengan enam triple crochet di sini jadi caranya bentuknya seperti itu seperti ini sekarang kita awali dan akhiri dengan triple crochet enam triple crochet kita bikin tiga chain kita taruh di chain yang kedua dari ujung sini satu dua di sini single crochet oke terus kita bikin double crochet sebanyak enam kali di space yang ini kan bentuknya seperti itu ya di space yang pertama ini kita bikin enam satu dua tiga empat empat lima enam enam terus kita bikin tiga chain kita bikin enam double crochet lagi di space yang sama satu dua tiga empat dua tiga empat Hai sekitar ulang lagi hal yang sama di sini ini sudah enam lagi ya guys di dua sisi satu sini satu sini setelah itu kita taruh di sini Oke jadi terus kita bikin enam lagi 6 double crochet kita taruh di sini caranya sama seperti ini tampak seperti itu nanti kalau sudah di ujung yang terakhir menuju ke triple crochet ini kita berhentiin di chain yang ketiga apa yang ketiga dari ujung sini berhenti di situ kita taruh di situ ini terus tiga chain kita bikin triple crochet lagi Oke guys untuk chain yang berikutnya chain apa roh yang berikutnya roh yang ke-60 bentuknya seperti ini ada pengurangan lagi di sini sekarang menjadi empat ya jadi kalau ini sekarang kalau yang ini yang roh di sini kita bikin triple crochet di empat triple crochet ini ini 8 chain kita taruh di ujung 8 chain 8 chain kita taruh ujung-ujung 8 chain kita selesaikan di sini ini saya kasih contoh satu kali ya ini kita bikin triple crochet kita bikin triple crochet hanya 4 aja 4 triple crochet terus kita bikin 8 chain 2 2 3 4 5 6 7 8 kita langsung taruh di tengah tengah-tengahnya sini nah ini juga 8 lagi taruh tengah-tengahnya gitu terus sampai sampai di ujung yang dekat sini juga ini juga 8 ini inget ya guys ini dikurangi jadi 4 chain aja kalau di kasus ini di roh yang ini kita bikin triple crochet oke oke guys untuk chain yang ke untuk roh yang ke-61 kita buat seperti ini ya ini caranya sama dengan yang roh-roh sebelumnya seperti ini di roh 50 eh di roh yang ke-50 ini caranya sama tapi yang dibawah 50 ini kan jumlahnya 20 ya guys eh 8 ya 20 kotak ya kalau yang di sini ini ada sekitar 40 kotak yang di roh yang terakhir yang kita buat roh yang ke-62 ke-62 eh 61 eh 61 yang ke-62 kita buat seperti ini seperti ini caranya pertama kita buat tiga chain 123 kita taruh di sini jadi chain yang kedua dari ujung ya di persis di atas sini terus kita bikin 8 chain 12345678 8 chain terus kita taruh di kotak ini kalau kita lihat yang begini ini ada tiga kotak ya satu dua yang ketiga sini di atasnya ini oke terus kita bikin empat chain tuh dua tiga empat chain kita pakai dua kotak aja satu dua disini oke oke caranya seperti itu aja terus setelah ini kita bikin delapan lagi jadi eh delapan terus empat terus empat delapan empat delapan empat terakhir ini kalau ini ada delapan terus yang terakhir ini yang ke-8 kita bikin yang di atasnya ini 3 ke terus selanjutnya ke sebelahnya ini kesebelahnya ini tiga eh empat double crochet seperti itu sekarang kita ada di roh yang ke-64 ini roh yang terakhir seperti ini caranya ini karena saya udah ke jalan dahulu ya, jadi saya jelasin aja, untuk pertama putaran pertama, kan kita munculnya kan rata kan, kita harus kalau disini kan 2 double crochet jadi pertama kita bikin 3 chain setelah 3 chain, untuk mewakili double crochetnya ini, langsung kita bikin 3 chain lagi 1, 2 3 terus kita taruh ini, kita single crochet di titik yang ini disini ya taruh sini kita bikin single crochet langsung kita bikin 5 chain lagi 2, 3, 4 5, setelah itu double crochet, kita taruh di space ini kita bikin double crochet 1, 2 terus kita bikin 3 chain 1, 2, 3 kita bikin picot ini langsung single crochet langsung gituin terus ini kita bikin lagi double crochet jadi disini kita bikin double crochet picot double crochet picot sebanyak 5 kali 2, 3 ini kita harus bikin 2 kali bikin lagi ini kita bikin yang ketiga ini yang keempat ini yang keempat ini yang keempat eh, spray keempat kelima double crochet double crochet sama picot nah sudah bikin 5 terus kita bikin double crochet lagi jadi di space ini ada total 6 double crochet dan 5 picot oke terus kita bikin chain 5 2, 3, 4, 5 chain kita single crochet di bawah sini di pas tengahnya oke, terus kita bikin 5 lagi terus kita bikin lagi seperti double crochet picot double crochet picot sebanyak 5 plus 1 double crochet oke guys nanti kita sampai di ujung ujung paling sini nanti saya kembali lagi ya oke guys ini yang sampai terakhir ya di row yang terakhir di part yang terakhir sekarang setelah kita taruh seperti ini kita bikin 3 chain 1 2 3 double crochet kita langsung taruh di atasnya double crochet yang kedua dari sini 1 yang kedua sini ini kita taruh oke hanya gitu aja guys nanti kalau apa tapi yang terakhir di part yang terakhir jadi saya langsung ambil 1 2 3 chain yang ketiga kalau nanti di pas ngerjanya di tengah-tengah ya langsung kita bikin double crochet lagi nah seperti itu guys hasilnya udah ini yang paling terakhir caranya kita nutup kita apa kita ambil satu apa satu chain potong potong dan sekarang bagian kita merapi rapikan benangnya nah oke tinggal segini ya ini benang kita selip-selipkan di belakang di bagian belakang oke udah saya puter bagian belakang kita masuk-masukkan aja guys ini boleh pakai benang yang lebih kecil ya apa hook yang jarum hook yang lebih kecil atau pakai ini saya gak ganti hook sih tapi kalau mau ganti juga bisa nah ini kita tinggal selip-selipkan gini aja selipkan yang di atas ini kita tarik-tarik gitu aja guys seperti itu oke kalau saya sih ya pokok gambarannya seperti ini ya guys kalau saya biasanya ini saya masukkan semua sampai kemana-kemana gitu ini yang paling aman kita sih masukkan ke dalam sini jadi seperti ini bagian tengah-tengahnya seperti itu langsung ditarik ke dalam semua oke ini saya potong terus juga jangan lupa di awal di awal sini ada benang awal ini benang yang awal ini kita juga selip-selipkan oke guys gitu caranya untuk tutor kali ini sudah selesai nah bawahan rock ini sudah saya apa bawahan ini saya ukur dari atas sampai ke bawah ini ada 55 sampai ya 55-56 cm dari atas ke bawah untuk misalnya kurang panjang saya mau lebih panjang lagi boleh ditambahin ditambahin itu dengan yang gampangnya itu kita kita tambahin di tempat yang kotak-kotak seperti ini ini kan ada dua boleh lagi tambahin satu lagi jadi tiga atau di bagian part ini juga bisa ditambahin di bagian part ini yang ini kotak-kotak seperti ini bisa ditambahin di yang sebelum terakhir ini beberapa yang terakhir ini kan juga ada satu set kotak-kotak seperti ini ini boleh ditambahin jadi dua kalau misalnya ah ini kepanjangan kita boleh berhenti kapanpun bisa disini disini terserah atau kita ngurangin atau mau semua kita pakai dengan cara ya kita mengurangin kotak-kotak yang ada disini ini 56 cm 55 sampai 56 cm ini kalau saya pakai itu jatuhnya di bawah lutut guys di bawah apa ya precis di lututnya jadi kalau misalnya mau dinaikin ya kita kurangin kalau mau tambah panjang lagi kita tambahin gitu aja very simple semoga apa penjelasan saya sampai saat ini itu bisa menambah pengetahuan kalian tentang crochet model-model baru bentuk-bentuk baru kalau ada kurang ada kekurangan saya mohon maaf guys saya udah berusaha menjelaskan apa saya bisa kalau misalnya ada yang kurang bisa komen di bawah tolong dukung channel ini ya guys dengan like atau dan subscribe nanti kalau misalnya ada yang sudah buat hashtag aja ke text saja saya di instagram the cute things atau di facebook juga kita ada pinterest oke guys terima kasih di